Selamat pagi Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup Bapak Ibu Saudara sekalian Abraham mengalami mujijat kelahiran Isaac anak perjanjian itu Kelahiran anak itu sungguh-sungguh ajaib Sebab Abraham dan Sarah itu sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek Bahkan Sarah itu sudah tertutup rahimnya Artinya itu sebuah kemustahilan Sampai pada akhirnya Sarah melahirkan seorang Isaac Pengalaman mujijat tersebut lahir dari iman Jadi ini adalah kebalikan dari Thomas Kalau Thomas adalah pengalaman membuahkan iman Sebab iman Abraham ini lain Karena iman Abraham lah yang kemudian membuahkan pengalaman atau mujijat Dan inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang berbahagia Kekristenan adalah kehidupan beriman yang membawa kepada kita Dalam pengalaman-pengalaman rohani yang nyata dan luar biasa Prinsip Alkitab yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah Iman itu tumbuh dari firman Jadi bukan dari pengalaman Paulus mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Itu artinya Bahwa prosedur standarnya adalah dari firman Baru timbullah iman Begitu juga iman Abraham Iman yang percaya kepada firman Dan bukan kepada pengalaman Kepada firman Allah yang hidup itulah Akhirnya Abraham menjadi percaya Selanjutnya iman itu membuahkan pengalaman Dengan iman mujijat menjadi kenyataan Yesus menjelaskan prosedur itu Sesungguhnya barang siapa berkata kepada Gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang katanya Tetapi percaya Maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Dari iman atau keyakinan terjadilah mujijat Iman dapat menghasilkan pengalaman yang hidup Hal ini kita bisa lihat dari kisah Seorang perempuan yang mengalami pendaharahan Dia berkata Asalku jamah Jumai jubah Tuhan Yesus Maka aku akan mengalami kesembuhan Dari sini kita bisa melihat Bukan pengalaman kesembuhan itu Kemudian terjadi iman Tetapi sebaliknya Ketika dia beriman Maka ia mengalami kesembuhan Dengan demikian pengalaman-pengalaman rohan ini terjadi Karena dia beriman kepada Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian dikasih oleh Tuhan Kita diajarkan kepada Tuhan Yesus Supaya iman kita bertumbuh Dan pertumbuhan iman itu terjadi Ketika kita mendengar firman Tuhan Oleh karena itu kita perlu terus membaca firman Tuhan Sehingga iman itu bertumbuh Ketika iman itu bertumbuh kokoh kuat Maka iman tersebut akan menghasilkan Pengalaman-pengalaman rohani Pengalaman rohani Yang membuat kita Semakin diberkati Dan dipakai oleh Tuhan Amin Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan Yang pada pagi hari ini telah kami dengarkan Bahwa iman itulah yang sesungguhnya menghasilkan pengalaman rohani Iman itulah yang membuat pertumbuhan iman Kami akan menjadi semakin kuat Kokoh dan berakar Karena ditumbuhkan oleh firman Tuhan yang hidup Tanamkan dan metraikan kebenaran firmanmu itu dalam hidup kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kita berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!